Kedaraan dari arah timur yang hendak menuju Jakarta dihentikan di pos cekpoin pemeriksaan kilometer 47 Tol Cikampek, Rabu Pagi. Kendaraan yang tidak membawa surat izin keluar masuk atau SIKM langsung dikeluarkan di pintu Tol Karawang Barat penuju jalur arteri atau putar balik ke arah timur. Data kepolisian mencatat, sejak pukul 00 hingga pukul 8 Rabu Pagi, sebanyak 279 kendaraan pribadi dikeluarkan dari Jalanto karena tidak bisa menunjukkan SIKM. Surat izin keluar masuk Jakarta ini dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI. Untuk memiliki SIKM, warga harus mengajukan via website koronajakarta.go.id yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan. Sementara di kawasan Puncak Bogor, petugas Satpo PP, TNI serta Polri terus merazia serta menutup sejumlah tempat makanan yang masih melayani pelanggan di kawasan Riung Gunung serta Rindu Alam Puncak Bogor. Meski pengunjung mengetahui akan peraturan PSBB di wilayah Bogor, hal tersebut tidak membuat pengunjung mengurungkan niatnya untuk berkunjung dengan dalih jenuh akan aturan saat lebaran di tengah pandemi. Sementara itu penegak PPNS Pol PP Kabupaten Bogor menuturkan sejumlah sanksi disiapkan untuk menindak pedagang nakal yang masih melayani makan di tempat. Jadi untuk restoran-restoran yang masih bukan dan melakukan dining atau makan di tempat, kita lakukan penindakan. Penindakannya ada yang penutupan sampai kita ambil semua KTP-KTP-nya akan dilakukan berita acara di kantor nanti. Kita kan ada yang teguran lisan, teguran tertulis, ada sampai denda, denda dari 5 sampai 10 juta yang ditetapkan dalam perbu. Tapi nanti akan ditetapkan oleh pimpinan kita. Sementara itu pada kegiatan hari ini pihak petugas gabungan akan menyasar 4 titik di kawasan jalur puncak sebagai sasaran razia. Tim Liputan, CNN Indonesia